Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Dan hari ini gue mau lanjutin buat ngebahas video-video penampakan hantu Meksiko Kita udah sampe ke part 2, so buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taro di bawah So langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja Video yang mau gue bahas pertama ini viral banget di tiktok beberapa waktu belakangan ini Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini Tapi video ini diambil oleh seorang cewek yang lagi asik ngevideoin seekor kelinci yang lompat-lompat di sebuah gang Tapi di tengah-tengah video tiba-tiba ada sebuah penampakan aneh yang ikut kerekam di videonya Kalau kalian perhatiin di sisi kanan video Tiba-tiba ada sebuah kaki yang berjalan dengan sangat cepat di kejauhan Anehnya kaki itu sama sekali gak ada badannya Yang keliatan cuma bagian pinggang sampe ke bawah Sedangkan bagian pinggang ke atas tuh sama sekali gak keliatan guys Kalau gue perhatiin cara larinya sih sama sekali gak ada yang aneh Sosok itu pake celana panjang berwarna putih Dan si cewek yang ngevideoin ini Ngaku kalo Doi tuh sama sekali gak sadar Pas Doi ngevideoin ini ada sosok itu di depannya Dan kalian juga bisa liat ya di video yang tadi Juga ada anak kecil lain tapi kayaknya Doi juga sama sekali gak sadar Sama penampakan yang kerekam di video itu So kira-kira yang tadi tuh apaan? Ghost hunter dari Meksiko bernama Zona Paranormal Veracruz Coba eksplor ke sebuah kuburan yang terkenal dengan sosok legenda bernama Lupita Konon dulunya Lupita ini adalah seorang wanita biasa yang mau menikah dengan seorang pria yang dicintainya Tapi pas di hari pernikahannya Calon suami Lupita ini dibunuh sama seorang pria yang diam-diam suka sama Lupita Tapi Lupita itu gak suka sama orang ini jadi Lupita gak bisa menerima cintanya Entah karena depresi berat atau apa Setelah kejadian itu selama lebih dari 30 tahun masa hidupnya Lupita datang ke gereja setiap hari minggu menggunakan gaun pengantin Sampai akhirnya tahun 1980-an Lupita ini meninggal dunia Tapi warga Meksiko percaya kalau arwah Lupita masih menggentayangi kuburan itu Dan sosoknya sering terlihat menggunakan gaun pengantin yang lengkap Si ghost hunter itu datang kesana bareng temen-temennya Dan pas coba buat interaksi dan manggil-manggil sosok Lupita Tiba-tiba ada yang aneh guys Hey Muistrate Lupita Te pido que te muestres Ya te vi Ya jalaste energía Es cierto yo me llamo René A la madre payaso 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 Ahí wey Ahí, ahí, ahí se asomó Yo me llamo Ernesto Como el, 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 el que, el que asesinó a tu esposo Así se llamaba el que asesinó a tu esposo Estás enojada porque me llamo como él No quepo ahí A ver, voy a ver Voy a ver, si es que entre recording Ahí va A ver A ver A ver Ay, ay payaso Espérame, 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 espérame Espérame, ahí, wey ¿Quién está acá? A ver, wey A ver, wey A ver, wey Algo me está jalando, wey Algo me está jalando la manfalda, wey Algo me jalur la mochila Payaso, algo me jalur la mochila, güey Vamos, vamos para la tumba Está enojada conmigo, güey Me jaluron la espalda Me jaluron la espalda, güey Me jaluron la espalda Me jaluron la espalda Ay, payaso Esta tumba, güey, está dentro de esa tumba Di kejauhan, doi ngeliat ada sesosok bayangan Yang kayak berjalan masuk ke sebuah makam Dan pas coba buat dikejar Sosok yang tadi tuh udah gak ada Orang ini juga sempet nyobain buat jalan Masuk ke sebuah celah di antara dua makam Tapi tiba-tiba doi nyangkut Dan doi ngerasa kayak ada yang narik tasnya dari belakang Dan sekali lagi, tanpa mereka sadari Ada sebuah penampakan yang kerekam di videonya Kalau gue terangin videonya Disitu kalian bisa lihat Ada sosok yang ngintip di balik makam itu Dan kalau diperhatiin sosoknya tuh kayak pake gaun pengantin guys Semua video yang tadi itu adalah video live streaming So pastinya bakalan sulit banget untuk dimanipulasi Ghost Hunter bernama Kevin dari channel Archivo Extinto Coba buat masuk ke sebuah rumah kosong yang konon sering dipakai untuk ritual sesat Karena lokasinya yang jauh banget dari pemukiman warga Doi dateng kesitu sendirian Dan pas baru mulai videonya aja Ada kejadian yang aneh banget Tiba-tiba pas spirit boxnya ngomong Throw atau lempar Gak lama setelah itu ada sebuah batu berukuran besar Yang jatuh dari sebuah lubang di tembok Seolah batu itu kayak ada yang ngedorong Dan makin lama makin banyak kejadian aneh yang dialamin Kevin Da nih kamera Da tempat Da tempat Da tempat Kamu Oke Sih trabada, vean. Lo voy a pagar. No. Ven. Ahí se apago, pero sigue trabada. Me quieres hacer daño? Kamera Kevin tiba-tiba bisa ngeheng dan gak bisa diapa-apain. Bahkan kamera Kevin gak bisa dimatiin, guys. Ini menurut gue udah aneh banget sih. Biasanya kalau kamera ngeheng dan tombol powernya itu di switch, kameranya itu pasti mati. Tapi kamera Kevin ini tetap nyala. Gak masuk akal banget, kan? Ven. Ghost Hunter bernama Luis coba buat eksplor ke sebuah jalan di Meksiko yang sangat sepi. Jalan itu juga terkenal sangat angker oleh warga sekitar karena banyak banget peristiwa kecelakaan yang terjadi di situ. Jalanan itu jauh dari pemukiman warga dan jarang dilewatin sama orang. Pas tim Ghost Hunter ini baru mulai videonya aja, tiba-tiba ada sosok yang ikut kerekam di videonya. Tiba-tiba ada sosok berwarna putih yang lewat di belakang Luis. Tapi kayaknya dua orang ini sama sekali gak sadar. Mereka tetap lanjut ngerekam dan eksplor di tempat itu. Karena penerangan yang seadanya dan jarak sosok itu yang lumayan jauh dari dua orang ini, makanya mereka sama sekali gak sadar sama penampakan itu. Tapi tiba-tiba sosok itu lagi-lagi muncul di kejauhan. Kali ini mereka baru sadar sama sosok yang tadi. Mereka coba buat kejar sosok itu. Tapi pas mereka sampai di tempat penampakan sosok itu, sosok itu udah gak ada. Dan mereka sama sekali gak nemuin siapapun di tempat itu. Video yang terakhir ini adalah video yang paling aneh menurut gua. Karena video ini dipublish oleh seorang wali kota dari sebuah kota bernama Armenia di Kolumbia. Jadi suatu malam penjaga sekuriti di kantor wali kota itu ngeliat ada seorang cowok yang masuk ke dalam kantor wali kota sendirian. Pas petugas sekuriti ini coba buat negur, sosok itu tetap terus jalan masuk ke kantor wali kota. Sebagai petugas sekuriti pastinya Doi langsung ngejer sosok yang tadi kan. Tapi pas sampai di dalam, petugas sekuritinya tuh malah gak ngeliat ada orang. Dan gak lama kemudian ada sebuah kejadian yang aneh banget yang kerekam di kamera CCTV. Diberseksi melihat kalian. Jadi dia yang terakhir ini masih ingin sat. Video ini sangat seolah-splanar ini. Diberseksi melihat kalian. Dan tidak mempertimbangkan diri kalian yang berkembang dikich loku. Lihat saya. Oleh. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton